Buat teman-teman yang pengen tahu tentang everyone piano, aku ajakin kita belajar sedikit. Jadi pertama, kita akan lihat 3 bagian. Bagian pertama ini untuk keyboard kalian, mau laptop ataupun yang PC. Kemudian yang kedua, ada bagian untuk pianonya. Dan yang ketiga, untuk setting, kalian bisa menurunkan nada atau menaikkan nada dengan tombol kanan-kiri ini. Kemudian ada oktav, kalian bisa menaikkan atau menurunkan oktav kanan dan kiri. Jadi di sini kita bisa naikin, atau di sini bisa naikin, di sini kurangin, atau di sini kurangin juga bisa. Terus di bawah ada dinamik, ini untuk mengecilkan dan mengeraskan volume. Jadi akan berbeda suara sebelah sini dan sebelah sini. Terakhir ada sustain, sama fungsinya untuk memperpanjang atau memperpedek nada. Kanan-kiri juga beda ya. Silahkan dicoba.